Oke, kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Ceria Masih di segmen Warta Tawa, Ah Haide Google memata-matai dan menjual data kita, tapi kita merasa baik-baik saja Suatu hari saya membicarakan keinginan saya untuk liburan kemalang Saya membicarakan keinginan itu sambil menelpon seorang teman melalui telepon WhatsApp Besoknya saya menemukan iklan di halaman Facebook saya Mengenai promo tiket masuk Jatim Park, tempat yang sebelumnya kami perbincangkan Di lain hari saya membicarakan ingin membeli kulkas mini Membicarakannya dengan teman yang berbeda melalui chat WhatsApp Besoknya iklan promo kulkas muncul di home Instagram saya Di hari lainnya lagi saya membicarakan ingin membeli pen tablet Tapi saya tidak membicarakan keinginan ini di WhatsApp Saya membicarakannya dalam percakapan langsung dengan teman saya Besoknya iklan Wacom langsung muncul di beranda Instagram saya Kejadian pertama dan kedua sebenarnya bukan terjadi satu atau dua kali Beberapa teman juga pernah mengalami hal serupa Tapi di kasus yang ketiga saya mulai merasa aneh karena sebelumnya Saya tidak pernah googling apapun tentang produk itu Juga tidak pernah membicarakannya melalui aplikasi apapun Untuk pertama kalinya saya merasa kalau saya sedang dimata-matai Saya kemudian mencari tahu mengenai bagaimana sebenarnya privasi saya di era digital Sebelumnya saya memang tahu Google dan WhatsApp memang mengelola percakapan kita Menjadi data yang berprevensi Keinginan, cita-cita, harapan, kejulitan, dan seterusnya Yang digunakan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan karakter kita Misal ketika saya banyak menyukai video kucing di Instagram Platform ini akan mengarahkan saya ke video-video sejenis Pun kalau saya suka cari keributan di Twitter Algoritma mereka akan menampilkan seluruh keributan yang relevan Dengan jenis keributan yang saya sukai Meskipun sebenarnya saya tidak pernah follow akun-akun yang suka ribut itu Saya pikir kegiatan merekam dan mengelola data aktivitas dan interaksi user Di internet membuat Google dan layanan digital lainnya lebih mengenal saya dibanding orang tua saya sendiri Dan yang lebih canggih lagi saya temui di Spotify Saya bukan tipe yang suka mencari lagu-lagu baru Tapi Spotify selalu berhasil membuat saya menyukai lagu yang mereka rekomendasikan Seakan-akan Spotify lebih tahu saya daripada saya sendiri Mereka bisa mendeteksi selera musik saya padahal saya sendiri suka galau Untuk menyebut saya ini suka genre apa Awalnya saya tidak keberatan dengan semua ini Maksud saya apa yang Google lakukan malah membantu saya beraktivitas dengan hal-hal yang saya sukai saja Saya juga tidak merasa dirugikan Karena segala aktivitas yang saya lakukan di internet tidak berbayar Tapi sejak iklan-iklan mulai muncul Saya merasa cukup terganggu Pas saya lagi pengen sesuatu Iklan produknya tiba-tiba muncul Biasanya dengan diskon pula Kan jadi pengen Mending kalau saat itu lagi kaya Coba kalau lagi tanggal tua Wadidaw Melarat coy Yang jadi masalah Saya tidak bisa mencegah dan menghentikan perubahan pembicaraan Mengenai keinginan ini menjadi iklan-iklan Ini itu pelanggaran pripasing tidak sih? Daripada sotoy Saya kemudian nyari tahu Dan jawabannya tidak Sebab saya sudah menyetujui tindakan-tindakan itu ketika asal klik Dan tidak pernah baca term encodation Google maupun platform lainnya Saya membiarkan mereka mengakses kontak, kamera, lokasi, mikrofon tanpa memikirkan implikasinya FYI, akses terhadap mikrofon ini yang bikin aplikasi bisa mencuri informasi dengan mendengar pembicaraan saya Bahkan sesuatu yang tidak saya bicarakan lewat aplikasi Alias saya berbicara langsung dengan orang lain Saya jadi mikir Tanpa saya sadari saya membiarkan diri saya telanjang di hadapan Google Dan selama ini saya merasa baik-baik saja Padahal gara-gara rekaman aktivitas yang saya punya Mereka dapat profit yang sangat banyak dari sana Sementara saya malah rugi karena waktu saya habis dipakai rebahan dan main semua aplikasi Yang membuat saya terus menaruh perhatian di sana Karena kontennya saya banget dan sayang sekali kalau tidak dieksplor Ya betul, tujuan Google atau layanan digital apapun ialah bikin konten yang sesuai selera Biar makin banyak dan makin lama kunjungan yang datang Maka mereka dapat duit lebih banyak dengan lamanya kunjungan itu Disinilah saya jadi tahu kalau ini tuh bentuk dari surveillance kapitalism Kalau kata Susana Subob Orang yang pertama kali mengenalkan terma itu Layanan digital seperti Google, Facebook, dan lain-lain Mentranslasikan pengalaman kita menjadi data yang digunakan Untuk mengembangkan produk mereka Sehingga kita makin betah mengakses platformnya Dan mengakumulasinya untuk dijual supaya dapat profit Data-data kita hasil dari surveillance kapitalism Membuat Google mendapat uang iklan sampai 38 miliar USD Atau setara dengan 527,8 triliun rupiah per tahunnya Dan ini semua menjadi masuk akal Karena jika perusahaan ingin beriklan Mereka harus memastikan iklan mereka sampai di audiens yang tepat Biar produk mereka laku Google tentu saja tahu siapa saja audiens yang relevan Untuk jadi sasaran calon kliennya Dan sekali lagi Data kita dijual Kita dijajali iklan-iklan dan kita merasa baik-baik saja Oh sekarang saya jadi mengetik Ini tuh maksud dari kalimat If you're not paying for it You are the product Cukup sekian dari kami Kecer Keluarga ceria Tidak 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 Tidak